Di tengah teriakan warga dunia yang mengecam tindakan brutal Israel atas rakyat Palestina. Militer Israel terus saja melakukan bombardir. Sasarannya pun tidak pilih-pilih. Mulai dari kem pengungsian, rumah ibadah, rumah sakit, universitas, hingga ambulans. Sejumlah negara pun pemirsa telah menarik duta besarnya dari Israel. Lebih jauh lagi, Bolvia. Ini malah memutus hubungan diplomatiknya dengan Israel. Ya, pemirsa meski terus ditekan internasional, Israel tidak mengindahkan. Seruan jeda kemanusiaan dari PBB. Akankah jeda kemanusiaan di Palestina ini hanya sekedar menjadi harapan bagi warga Palestina? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada pakar hukum internasional, ada Profesor Hikmahanto Johana, dan juga ada Ketua Prakarsa Persahabatan Indonesia-Palestina, Pak Din Samsudin. Selamat sore Bapak semua, Assalamualaikum. Pertama saya ingin menuju ke Pak Din Samsudin terlebih dahulu. Ini tampaknya Israel. Ya, Pak Din Samsudin. Tampaknya Israel tidak mau memberikan celah sedikit pun bahkan untuk jeda kemanusiaan. Bahkan Israel juga melakukan penyerangan. Tadi kita dengar dari tekan kami di Gaza. Pabrik roti dihancurkan. Kemudian tank air dihancurkan. Ya, saya kira kedua belah pihak akan bertahan dan semakin mengencangkan serangannya. Dan oleh karena itu akan terjadi eskalasi serta konflik akan berkepanjangan. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor internal menyangkut kedua belah pihak. Tentara Zionis Israel dengan regime yang berkuasa di sana dari Pak Delikut. Maupun dari pihak Hamas dengan dukungan mitra-mitra terdekatnya. Seperti Hezbollah dan mungkin juga kelompok-kelompok lain di Timur Tengah sana. Selain juga faktor eksternal, adanya keterlibatan negara-negara besar seperti Amerika Serikat yang sudah menghadirkan dua atau tiga kapal induknya di kawasan tersebut. Termasuk juga Cina, RRT, mengalihkan kapal induknya yang berada di Oman ke laut dekat Gaza sana. Oleh karena itu, ini akan terjadi eskalasi. Saya tidak yakin betapapun tekanan internasional dan kecetan senjata akan digubris. Khususnya dari pihak tentara Israel yang tadi diberitakan semakin menyerang. Bahkan ke pusat-pusat kemanusiaan, rumah sakit, masjid, sekolah, masuk juga gereja. Dan juga dari pihak Hamas sendiri ya, menemukan kepercayaan diri karena mereka juga bisa membalas. Bahkan ketegangan terakhir ini juga diawali oleh serangan Hamas ke jantung kekuasaan dan kekuatan militer di Israel sana itu. Ini memang sesuatu yang harus dipertimbangkan oleh kelompok-kelompok cinta, damai, dan keadilan untuk melakukan sebuah proses rekonsiliasi. Baik oleh negara-negara Islam, negara-negara Arab, maupun oleh lembaga internasional seperti PPP dan lain sebagainya. Oke, Pak Din kok tadi Pak Din menyampaikan bahwa konflik ini akan berkepanjangan dan ada keterlibatan dari Amerika Serikat dalam konteks Israel dan juga Palestina. Tapi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat sudah menyerukan untuk jeda kemanusiaan. Kenapa kemudian Israel tidak mengambil langkah itu? Ya, seruan pemerintah Amerika Serikat, administrasi Joe Biden, lebih karena tekanan domestik. Karena demo-demo di Amerika Serikat sudah melalui juga banyak, termasuk di ibu kota negara-negara Eropa. Mungkin dia atau mereka mempertimbangkan untuk jeda, lebih untuk kemanusiaan. Tapi kita saksikan Amerika Serikat selalu menampilkan standar ganda secara umum tentang penyelesaian konflik Palestina-Israel. Dan yang kedua standar ganda tentang penanggulangan tragedi kemanusiaan. Saya berada di Mesir dua pekan lalu menyaksikan di televisi-televisi Arab, termasuk kunjungan melalui Amerika Serikat ke Mesir, kemudian ke Jordan. Yang saya mati dari narasi dan statementnya itu, sebenarnya Amerika Serikat ya berharap Israel mendapatkan kekuatan baru, mendapat semangat dengan hadirnya kapal-kapal lingkung Amerika Serikat, dan bisa menghabisi Hamas dalam waktu dekat. Ternyata tidak menjadi kenyataan. Nah, ini yang saya kira menurut hamat saya, walaupun akan ada tentu ya, ceasefire, jeda, genjatan senjata, tapi tidak dalam waktu dekat ini. Oke baik, sekarang saya ingin ke Prof. Manto. Prof. Manto, tampaknya ini kan kuncinya adalah di Amerika. Jika Amerika berhasil melakukan penekanan kepada Israel, Israel menurut sama Amerika, kemungkinan perang ini bisa berusai begitu. Tetapi kita melihat bahwa Amerika justru menerapkan standar ganda, baik untuk urusan HAM, kemudian juga untuk urusan Israel-Palestina ini. Akan bagaimana ini nantinya? Apa? Kemudian hal yang bisa dilakukan? Solusinya seperti apa? Prof. Manto. Oke, pertama kalau kita bicara masyarakat internasional ya, hukum internasional itu hanya dijadikan legitimasi atas suatu tindakan. Jadi bukan digunakan sebagai aturan yang mereka harus patuhi. Kalau kita lihat ada PBB, PBB itu bukan pemerintahan dunia. Karena PBB, walaupun ada anggota-anggotanya adalah negara, tetapi negara-negara itu kalau misalnya putusan itu tidak sesuai dengan keinginannya, dia akan mengatakan bahwa saya tidak ada yang lebih tinggi dari saya. Kedaulatan saya ada di sini. Nah, dalam konteks demikian, maka meskipun ada resolusi majelis umum PBB yang mayoritas meminta adanya jeda kemanusiaan, tetapi Amerika Serikat dan Israel menolak, ya tidak akan terjadi sampai kapanpun. Nah, oleh karena itu, yang kita harapkan adalah kalau kita tidak bisa menekan Israel, tentu kita akan menekan Amerika Serikat. Cuma permasalahannya, di Amerika Serikat ada lobby-lobby Yahudi yang kuat. Di sana, meskipun mereka minoritas, tapi perekonomian dipegang oleh mereka. Dan tidak ada presiden yang berani mengambil suatu keputusan yang bertentangan dengan kebijakan dari pemerintah Zionis Israel. Nah, yang dikhawatirkan itu adalah kalau pemerintahan yang sekarang berkuasa dari Likud dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, ini yang sangat agresif dan keras menggunakan kekerasan. Jadi, yang terjadi adalah serangan balasan yang dilakukan terhadap Hamas di Gaza, itu sudah tidak proporsional lagi. Coba bayangkan, bagaimana mungkin anak-anak kecil menjadi korban, bagaimana mungkin orang tua, wanita, mereka-mereka yang tidak mengangkat senjata, itu dalam hukum humaniter internasional, itu diatur. Tetapi, mereka mendasarkan pada, saya ini sedang balas dendam. Dan saya akan berakhir kalau sampai pemimpin-pemimpin Hamas yang bertanggung jawab, either mereka bisa tangkap atau ditembak mati dan itu dibuktikan. Nah, makanya serangan darat sekarang menjadi penting bagi Israel. Jadi, kalau sekarang ini kan kebanyakan serangan udara, didominasi oleh serangan udara. Sekarang, pasukan darat akan masuk. Itu sebenarnya untuk apa? Untuk mengejar para pemimpin-pemimpin Hamas. Dan yang dianggap bertanggung jawab, itulah yang akan dilakukan. Dan mereka tidak mau jeda kemanusiaan, karena kalau jeda kemanusiaan, mereka khawatir bahwa yang tadinya sudah mulai mendekat, katakanlah sudah sebentar lagi akan ditangkap, jadi tidak ditangkap. Karena ada jeda kemanusiaan itu, seperti itu. Tapi mereka tidak memikirkan tentang rakyat sipil. Ini dunia harus berteriak, harus berseru. Oke, Profik, kita tangkap poinnya. Kalau gitu, berarti apakah konflik ini akan berkepanjangan? Dan apa yang bisa kita maknai dari pernyataan menlu Amerika Serikat soal jeda kemanusiaan? Akankah ini keinginan dari Amerika Serikat untuk mengakhiri perang? Atau ada motif lain di luar itu? Kita bahas usia jeda. Tetap bersama kami di kabar petang. Oke, kita langsung lanjut ke Pak Din. Pak Din, kalau tadi Pak Din menyampaikan bahwa konflik antara Israel-Palestina ini akan berkepanjangan. Jadi tujuan akhir dari bombardir Israel ke Palestina ini apa? Apakah ingin menghabiskan seluruh warga Gaza? Atau seperti apa sebetulnya? Ya, tiada lain kecuali untuk saling menghabisi. Ini dua pihak yang head to head berhadapan Zionis Israel dan Hamas ini. Adalah dua kelompok militan pemerintahan atau regime Netanyahu dari partai Likud yang didukung oleh mitra-mitra koalisinya dari ultranasionalis termasuk partai Zionis Religious yang juga sangat-sangat ekstremis di sana. Kemudian tidak akan mau kehilangan momentum bagi mereka. Mungkin salah kalkulasi awal akan bisa menghabisi Gaza secara singkat. Namun jangan menganggap remeh, Hamas juga memiliki kekuatan dan terbukti dapat melakukan juga serangan balasan, bahkan juga serangan awal oleh tentara Al-Qassam dari Hamas. Apalagi sekarang sudah bisa menarik perhatian Hezbollah dan kelompok militan Syia, peru Iran, awliat Al-Wa'dul-Haq yang tidak bisa dianggap remeh. Apalagi dari selatan, Yemen, Houthi juga sudah berani mengirim peluru kendalinya. Jadi pada pihak yang langsung head-to-head, Hamas dan Zionis ini tidak ada pilihan lain. Kecuali ya zero sum game politik, saling menghabisi. Nah maka sangat tergantung kepada kekuatan-kekuatan eksternal, baik di dunia Arab maupun di dunia pada umumnya. Dan saya mengamati sebagai pembelajar hubungan internasional, ini keterlibatan Cina, Rusia yang bersimpati kepada Palestina, akan berhadapan pertama kelompok yang menolak keputusan Majelis Umum Pribibi kemarin, Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di Eropa sana. Maka saya membayangkan, tentu kita inginkan, segera ada jedah kemanusiaan. Mungkin dari pihak Israel merasa sudah dapat membunuh 10 ribuan lebih, baik wanita, anak-anak, merusak perasarana publik, termasuk tempat ibadat, rumah sakit, dan lain sebagainya. Ya bagi mereka sudah cukup untuk jedah kemanusiaan, tapi Hamas akan susah untuk diyakinkan. Apalagi secara internal, walaupun kelompok moderat Fatah, pimpinan Mahmud Abbas, lebih memilih jalur atau jalan diplomasi, tapi banyak rakyat Palestina yang bersimpati sekarang pada Hamas, termasuk yang berada di kamp-kamp pengungsian di Jordan, di Syria, di Libanon, maupun gerakan An-Nusroh al-Palestinia, solidatas Palestina yang berdiaspora di macam negara, sekarang menunjukkan simpatinya kepada Hamas. Nah ini memerlukan suatu pendekatan yang komprehensif, yang persuasif dari negara-negara lain. Saya berharap Indonesia sebagai negara besar, negeri muslim besar, dapat melakukan langkah-langkah lebih maju lagi, melanjutkan apa yang dinyatakan oleh Menluh Retno Marsudi di PBB kemarin itu. Oke, baik. Sekarang saya ingin ke Prof. Hikmahanto. Jika perang ini terus berlanjut, tidak ada gencatan senjata, bahkan jeda kemanusiaan pun juga enggan dilakukan oleh Israel, dampaknya akan bagaimana, Prof? Apakah akan semakin meluas perang ini ke timur tengah atau bagaimana, Prof? Iya, iya. Kalau menurut saya, kalau ini diteruskan, ini akan mengundang negara-negara tetangga untuk turut campur. Kita sudah lihat, Hezbollah di Lebanon sudah meluncurkan peluru-peluru kendali mereka. Lalu Iran sebagai sebuah negara sudah melakukan latihan perang besar-besaran yang kalau kita tahu pada waktu Rusia di Ukraina, mereka juga awalnya dengan latihan perang besar-besaran, lalu kemudian masuk. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Amerika Serikat, maka Amerika Serikat mengirim kapal induk mereka untuk memastikan bahwa dalam serangan balasan oleh Israel ini, Iran tidak cawe-cawe, tidak ikut-ikutan. Nah, jadi menurut saya, ini merupakan ambang dari perang dunia ketiga. Ini yang harus hati-hati, ini yang Presiden Joe Biden harus diberitahu. Oleh karena itu, saya berharap bahwa Bapak Presiden bisa melakukan kontak langsung kepada Presiden Joe Biden untuk menjelaskan bahwa sudah banyak rakyat di Gaza yang menjadi korban. Kita tidak akan berpihak. Kita tidak berpihak pada Hamas, kita tidak berpihak pada Israel, apalagi Israel. Kita tidak berpihak. Kita berpihak kepada mereka-mereka rakyat Palestina yang menjadi korban peperangan. Karena kita tidak mau melihat satu bayi mati lagi, satu bayi lagi mati lagi. Tidak boleh terjadi. Dan kita tidak mau ada yang namanya genosida. Orang-orang Palestina dihabisi oleh tentara Zionis Israel. Itu tidak boleh terjadi. Oleh karena itu, perlu dilakukan ini. Dan saya berharap masyarakat kita setelah tadi pagi berdemo, sekarang kita banjiri sosial-sosial media dengan cerita-cerita di Palestina. Bagaimana anak bayi menjadi korban dari perang semua ini. Dengan harapan bahwa mereka yang di Amerika Serikat, mereka yang di Israel, akan menekan pemerintahan mereka untuk segera menghentikan. Bahwa ini sudah tidak proporsional lagi. Ini sudah tidak benar lagi. Tidak bisa dibenarkan tindakan balas dendam seperti ini. Seperti itu. Perlu ada peran signifikan dari berbagai negara ya untuk menghentikan perang ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Profik dan juga Pak Din atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Gabar Petang. Sehat selalu.